Pemirsa kepolisian akhirnya mengungkap fakta dan kronologi sebenarnya terkait kasus penganiayaan hingga tewas seorang ketua masjid di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan beberapa waktu yang lalu. Polisi juga menambahkan pasal berlapis terhadap pelaku penganiayaan dengan ancaman penjara seumur hidup. Kasus penganiayaan terhadap Muhammad Arief, seorang ketua masjid di Tanjung Rancing, Ogan Komering Ilir, membuat geger warga sekitar. Aksi penganiayaan dengan menggunakan parang yang dilakukan Mahyudin berlangsung cepat. Penganiayaan ini terjadi saat korban tengah berada di shaft terdepan sholat maghrib. Akibat penganiayaan tersebut, korban akhirnya meninggal dunia. Polisi mengungkap fakta sebenarnya kejadian tersebut. Motif penganiayaan dikarenakan pelaku tersinggung dengan korban yang meminta kunci kotak amal untuk diserahkan ke bendahara masjid. Dari keterangan yang kita peroleh dari pelaku memang adanya ketersinggungan ya. Dari ketersinggungan muncul dendam. Yang mana sampai maghrib ya, sehingga yang bersangkutan melakukan penganiayaan terhadap korban yang sedang melaksanakan sholat. Artinya kedua orang ini saling menggunakan baik? Ya, memang mereka berdua ini adalah jamaah. Dari ketinggungan ini ya. Sementara itu proses pemeriksaan kejiwaan pelaku penusukan Syekh Ali Jaber, AA masih terus dilakukan dan berlangsung tertutup di Mapolresta Bandar Lampung. Meski telah diperiksa selama 48 jam, namun polisi belum bisa menyimpulkan motif penusukan ini. Untuk menguak motif sebenarnya, polisi telah menyita sejumlah barang bukti dari pelaku dan menggali semua aspek termasuk keseharian dan aktivitas pelaku. Terima kasih, Pak. Tapi Alhamdulillah, walaupun kejadian ini bagi saya musibah dan pengalaman yang sangat luar biasa, tapi saya ingin dan harap dari masyarakat, ayo jangan kita saling menyalahkan atau saling kita mencelah, tapi kita menambil belajaran yang sudah berlalu, sudah musibah, kita ambil hikmahnya, sekarang kita fikirkan ke depan. Syekh Ali meyakini bahwa pelaku penusukan merupakan seorang yang mahir, lantaran kekuatannya dan luka yang ditinggalkan cukup dalam. Tim Liputan Ainews melaporkan.